Kan benar-benar pas bilang, imani saja Pak Anta, imani saja pasti itu terjadi. Tuhan pasti tolong, imani saja. Masa gak boleh begitu? Nah, pertanyaannya gini, yang diimani itu apa? Imani aja Pak, nanti Bapak merampok akan berhasil. Boleh gak? Ya, kan gak pake merampok lah. Nah, itu. Ya, kita bertemu lagi di dalam program Podcast Akap. Anta Kirana. Asa Buas. Dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke, Pak Buas. Yes, mantap. Kita kan orang Kristen. Ya. Dan kalau sebagai orang Kristen kan perlu hidup dalam iman. Yes. Nah, kemudian kalau sampai di dalam kehidupan kita, ya, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Kita sering ngomong, imani saja pasti kerjaanmu beres. Imani saja pasti kehidupanmu akan berubah. Pokoknya yang penting adalah imani saja. Boleh kan begitu kan? Tergantung. Tergantung. Iya dong, tergantung. Jadi, gini, Pak Anta, Bapak Ibu semua. Kalau kita bicara tentang iman, kita harus mengerti dulu konsep sederhana iman. Iman itu ada dua, Pak Anta. Yang satu, iman keselamatan. Iman keselamatan. Yang satu, iman keseharian. Iman keseharian. Nah, jadi iman keselamatan itu adalah iman yang membawa kita kepada keselamatan. Dan itu iman yang harus didasari oleh kepercayaan kepada Yesus Kristus. Oke. Tapi, iman yang kedua bicara tentang iman keseharian. Nah, mungkin yang dimaksud sama Pak Anta dan teman-teman adalah iman keseharian. Oke. Imani aja deh, bakal sukses. Imani aja deh, bakal menang tender. Iya kan? Kan kalau saya datang ke pendeta, saya mengungkapkan permasalahan saya, kan pendeta pasti bilang, imani saja Pak Anta, imani saja. Pasti itu terjadi. Tuhan pasti tolong, imani saja. Masa gak boleh begitu? Nah, pertanyaannya gini, yang diimani itu apa? Imani aja Pak, nanti Bapak merampok akan berhasil. Boleh gak? Ya, kan gak pakai merampok lah. Nah, itu. Pokoknya yang penting kan imani saja, pasti nanti akan mendapatkan hasil. Kan boleh begitu? Boleh, tapi hasilnya apa? Untuk siapa hasilnya? Dan bagaimana proses untuk mendapatkan hasil itu? Karena iman juga bicara tentang esensinya Pak Anta. Teman-teman, esensinya apa sih? Esensinya adalah kendak Allah. Kendak Allah. Jadi kalau dia mengimani sesuatu yang bukan kendak Allah, gak akan terjadi Pak Anta. Jadi, maksudnya ketika saya nih, seorang Kristen, ngomong, yaudah saya imani saja. Itu salahnya jadi di mana? Salahnya di mengerti arti iman. Jadi gini deh, saya jelasin sedikit Pak Anta. Teman-teman, iman itu ada tiga aspek. Aspek yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita mengenal firman, tahu kebenaran berubah. Itu iman. Oke, jadi imannya perlu dari firman? Firman. Itu dulu Pak Anta. Yang kedua, aspek feeling. Feeling itu perasaan. Apakah firman yang kita terima itu sudah menguasai hati dan pikiran kita? Rasanya itu ada gak? Keberimanan. Jangan bilang jadi orang Kristen, tapi berdoa pun, bacal kita pun enggak. Bilang cinta sama istri, tapi kasih hadiah pun enggak. Perhatikan juga enggak. Perhatikan juga enggak. Jadi enggak ada feelingnya. Nah itu enggak bisa. Tapi aspek yang ketiga itu will atau kehendak, Pak Anta. Kehendak itu bicara tentang gini, bagaimana kita bisa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, Pak Anta. Yaakobus fasal 2 bilang apa? Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau engkau beriman untuk mengasihi, maka tindakanmu harus mengasihi. Nah dalam aspek itulah kita harus mencermati permintaan kita ini apa? Sesuaikah dengan firman Tuhan? Sesuaikah dengan kebenaran? Sesuaikah dengan perilaku beriman kita atau tidak? Oke. Jadi praktisnya kalau sampai tiba-tiba ada orang berkata udah imani saja gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan lagi ini bisa menjadi keblinger itu supaya kebenar jadi gimana? Nah sederhana. cermati dulu dia beriman terhadap apa? Terhadap kehendak sendiri atau terhadap kehendak Allah? Kehendak sendiri itu gini, saya mau kaya, saya mau sukses. Imani saja? Imani saja. Atau saya mau melayani Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Imani dong, karena engkau akan Tuhan pakai. Itu benar. Itu kebenar. Tapi yang keblinger adalah untuk dirinya sendiri, untuk kedagingannya, minta iman. itu yang keblinger. Berarti maksudnya kata imani saja itu sebenarnya boleh dikatakan dong kalau itu sesuai dengan firman. Betul. Kalau itu sesuai kehendak Tuhan. Persis. Tapi kalau itu untuk keberhasilan kesuksesan saya, hanya untuk kehendak saya, makanya itu gak boleh. Ganti aja pakai harapan. Harapkan saja. Jangan pakai iman. Karena iman dalam teks Yunani pakai kata pistis. Pistis itu sebenarnya kata benda pantat. Iman. Iman itu gak ada apa-apanya sebenarnya. Ya keberserahan kita, keberharapan kita kepada sesuatu yang lebih di atas kita atau yang lebih berkuasa. Tapi ada kata kerjanya pakai kata pisteon. Pisteon itu artinya kita mengharapkan, tapi kita bertindak. Jadi kalau kita beriman untuk sesuatu yang baik, sesuai rencana Tuhan, pasti kita akan bertindak sesuai rencana Tuhan. Contohnya siapa? Abraham pantat. Abraham itu beriman, bukan berharap. Jadi kalau dibilang imani saja, tepat. Karena dia beriman bahwa nanti keturunannya akan banyak. Caranya gimana? Kamu pergi dari tanah kelahiranmu kemana? Gak tahu. Nah itu iman. Berarti untuk, jadi gini, kita konklusikan nih. Berarti kalau saya mengatakan kepada semua orang nih, maukah dia sedang berdoa ingin sukses, ingin berhasil, melewati tantangan, maka saya berkata imani saja, imani saja. Itu bisa berbahaya ya? Berbahaya. Berbahaya untuk yang mengatakan dan yang menerima perkataan itu. Kita gak pernah tahu dia sedang berpikir apa. Dia sedang tanda petik beriman terhadap apa. Itu Pak. Jadi saya tidak bisa menganggap bahwa semua orang yang saya temui itu imannya sudah benar. Dia percaya Tuhan, lalu kemudian betul-betul dia berharap sama Tuhan, kemudian firman Tuhan dia baca. Jangan-jangan saya ketemu orang yang memang sama sekali Alkitab juga gak baca, gereja juga enggak, membangun kerohanian juga enggak, nanti saya gak bisa berkata imani saja. Gak bisa. Bagaimana mungkin dia mengimankan sesuatu yang dia gak punya. Kita harus punya dulu iman itu untuk bisa beriman. Dari mana? Iman keselamatan. Tapi kalau iman keselamatan aja dia gak punya, bagaimana dia mungkin beriman dalam kesehariannya Pak Antat? Makanya lebih baik pakai kata ya berharap lah. Jangan beriman begitu Pak Antat. wah ini jadi bahaya dong kalau sampai kita sekedar ngomong lipsync ya. Imani saja, imani saja. padahal gak tahu imannya dia seperti apa. Iya, betul. Oke. Saya suka ngomong sama anak saya, kamu imani saja bahwa nanti kamu jadi orang pintar. Dia gak pernah belajar Pak Antat. Saya bilang, jangan beriman karena gak mungkin itu terjadi. Jadi iman itu pasti bekerja sama Pak Antat. Iman keselamatan ya. Kalau iman keselamatan Efesos fasal 289 bilang, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi kalau iman keselamatan itu wajib kita bekerja sama Pak Antat. Kita kerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Jadi gak mungkin anak saya pinter kalau dia gak belajar. Cuma pakai iman. Gak bisa. Gitu Pak Antat. Berarti ini ketika kita bicara tentang imani saja itu jangan diumbar-umbar kata-kata itu ya. Ya, jadi murahan nanti kata-katanya. Jadi makanya saya jadi ingat nih gimana bedanya kalau gini. kalau di Alkitab kan sebenarnya tidak ada kata imani saja tuh. Yang ada jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, jadilah sesuai dengan imanmu itu lebih tepat. Lebih tepat? Jadi imanmu kepada siapa? Berarti kekuatannya kan di pihak ketiga atau di pihak kedua. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Imanmu kepada siapa? Kepada Yesus maka Yesus akan menjadikan. Oke. Kalau imanmu kepada kejahatan dan kedagingan maka tidak akan terjadi. Berarti menurut Pak Buas Yes. Kalau ada orang datang nih ya minta doakan ada masalah persoalan atau ada harapan lebih cocok mana sih sebenarnya ngomong imani saja atau jadilah sesuai dengan imanmu? Saya harus counseling dulu Panta. Jangan-jangan dia gini Pak, saya begini-begini karena saya terlilit begini karena saya melakukan dosa gini kan harus diselesaikan dulu Panta. Jangan saya bilang yaudah imani aja kesembuhanmu padahal kesakitannya gara-gara dibikin dosa. Maka gak clear masalahnya. Saya harus clearkan dulu masalahnya tanya kalau dia bilang saya mengaku dosa Pak saya mau dipulihkan jadilah sesuai dengan iman. Oke. Oh atau mungkin kadang-kadang ngomong imani saja itu karena udah malas counseling capek malas doain nah udah imani saja kan dan ini justru menjerumuskan orang ya Jelas Panta makanya banyak orang Kristen yang imannya kerdil bonsai gak tumbuh-tumbuh Iya, iya, iya Oke So jadi supaya tidak keblinger secara rangkuman nih apa yang perlu jemaat lakukan? Nah sederhana begini Bapak Ibu Saudara kalau kita punya iman keselamatan kita maka punya iman namanya iman keseharian tapi kalau kita gak punya iman keselamatan kita gak punya iman keseharian jadi keselamatan itu mempengaruhi cara kita beriman Oke Artinya apa? Temukan dulu dirimu dengan Tuhan miliki keselamatan itu maka Tuhan akan membantu hidupmu roh kudus membantu hidupmu untuk kau beriman dalam keseharian Makanya kita bilang gini orang benar akan hidup oleh iman Itu iman keseharian? Itu iman keseharian Oke Bahkan besok saya mau makan saya pakai iman Panta meskipun saya punya uang untuk beli karena hidup saya bukan dari fakta tapi dari iman Dan ketika kehidupan keseharian kita tidak mencerminkan kita orang yang beriman maka kita gak bisa asal-asal ngomong imani saja Gak mungkin Oke Iman tanpa perbuatan mati Clear Clear Oke Thank you ya Pak Boas ya Sama-sama Pak Terima kasih teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan bertemu berjumpa dalam topik selanjutnya sampai ketemu Terima kasih